Hai ada yang tanya bisa enggak di agen berring bayar listrik dan juga beli token PLN nah teman-teman perlu ketahui bahwa baru-baru ini ada penyesuaian ya bahwa mesin edisi agen berring sudah tidak bisa melayani untuk pembayaran PLN ya ini sudah di blokir teman-teman menunya tetap ada namun di blokir ya ini menunya masih ada namun di blokir atau tidak bisa digunakan lagi jadi teman-teman Hai sekarang agen berring sudah tidak bisa melakukan pembayaran listrik PLN dan pembayaran pembayaran atau pembelian token PLN namun tenang teman-teman karena zaman sekarang ada pemberau pembaharuan bahwa ada mesin edisi terbaru ya yang bisa melakukan pembayaran listrik PLN dan juga pembelian token apa itu teman-teman seperti ini alatnya nah ini dia alatnya teman-teman ya jadi ini adalah alat terbarunya ya teman-teman kalau ini masih tombol kayaknya ini sudah touchscreen teman-teman seperti ini jadi ya Hai cuma model seperti ini yang bisa melakukan pembayaran ya ini ini sudah berbasis Android ya teman-teman dan touchscreen ini dari produk beri ya teman-teman ini sudah ada print juga ini namanya empos bank beri agen drilling ya teman-teman jadi tanpa menggunakan alat ini kita sudah tidak bisa melakukan pembayaran listrik PLN di agen berring teman-teman ya kecuali jika memiliki aplikasi lain untuk pembayaran PLN teman-teman jadi jika teman-teman ada yang bertanya bisa atau sudah tidak bisa melakukan pembayaran di listrik PLN di agen berring ya semoga video ini bermanfaat ya oke jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe like dan share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh